Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang berjumpa lagi dengan saya di channel bahasemok otomotif wonggandeng isa Jawa Timur ya Nah seperti biasa saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua yuk ini permasalahan tentang bit 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 buh tahunnya nggak apal yuk lu pokoknya bit bit gila ya ini sebenarnya banyak sekali ilmu yang seharusnya bisa dibagikan tapi saya enggak tempat video ya tadi ya tadi seperti ganti apa Asekok Asekok kan bocor dan Asekok sil 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 koki kan bocor terus ini rim ini keras keras rim depannya keras terus seperti ini ya meringankan gas yang sering jadi keluhan pelanggan saya itu kan gas ini keras gripnya itu terus seperti memperbaiki ini kunci-kunci jok ya kunci jok gini sing macet-macet iku Hai tapi sayangnya saya enggak sempat video ya karena keterbatasan waktu dan tenaga tapi jangan khawatir saya masih ada bahan yaitu yang akan saya kasihkan ke teman-teman ini juga enggak kalah pentingnya ini masalah masalah CVT biasanya kan CVT itu paling keluhannya suaranya kasar kerosok kerosok kerasa kerasa yaitu terus klotok klotok macam-macam ya anu eh permasalahannya nah disini saya akan memberikan teman-teman ini suaranya sudah sudah beda lagi ya bukan bukan klotok-klotok rocok-rocok-rosok-rosok Hai yang tapi lebih ke apa ya klitik-klitik klitik 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 kalau mesinnya di depan udah klitik 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 ya bunyinya ya penyobata hidup runway lah nah kan suaranya ini sudah sudah beda ya suaranya terus nggak kerosok 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 kerasa 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 ada suara-suara apa ya kercik-kercik klinting klinting ini lho makanya tuh ya kan wos pokoknya tahu sendiri ya teman-teman ya pokoknya suaranya seperti ini ya nah kita bongkar kita cek permasalahnya ada di di mana gitu ya penyebabnya apa kan gitu nah ini tak bongkar dulu jangan di skip-skip videonya nanti ketinggalan ya tinggalan emang-emang soalnya memiliki ilmu gitu loh ya sambil nunggu saya membongkar bisa apa bantu-bantu itu loh si nge-share 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 bisa komen-komen di bawah subscribe terus tombol loncengnya dinyalakan sekalian gitu jadi setiap ada notifikasi masuk dari channel saya langsung tahu gitu loh jadi nggak sampai ketinggalan ya oke ya tak bongkar dulu dan videonya tak skip baik bengkak bengkak panjang-panjang ini yuk setelah dibongkar ini untuk lagar ini aman tidak ada masalah terus wis ini kita hidupkan ya biar teman-teman jelas nah ini ya suaranya keras banget dari sini dari puli belakang ya ini biasanya yang menyebabkan bunyi kelinting-kelinting ini dari pelat apa pelat buat memenahan si kampas koplingnya kampas dandanya itu biasanya mulai awus ya karena gesekan sama kansingan kampas itu akhirnya awus terus timbulnya malek bunyi nah untuk cara mengatasi suaranya ini mudah tidak perlu harus biaya mahal cukup perbaikan saja jadi ini tak lepas dulu yuk terima kasih terima kasih ngudut-ngudut nah dia timbul dari sini ini tak lepasi dulu biar enak ini kemarin saya dapat apa garapan ya yang lepas semur ini saking kuatnya sampai engkul kuputus ini batang-batang engkulnya sampai putus cuma hanya lepas semur ini padahal biasa yang gak sampai gitu ini mau ngelas lagi lagi sih belum ada waktu jadi sentri mau sih yang penting kena gak kerja oke wangil bu juga kalau para lawanku gede tapi apa sih gede yang pojokan lu pakai engkul yuk engkul tiga dua yuk bismillah yes asya asya orang umum masuk kudu putus yang kedua kalinya bismillah alah gak kuat deh kuat banget deh waw 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 eh konek 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 Cukup gini saja, gak perlu alat macam-macam. Nah ini ya, masalah ya, kocak. Ini nanti kita lepas dulu, terus nanti tak kasih tau lah caranya. Ngelepas. Nah ini cukup, kita balik saja. Dibalik terus kancingannya dipasang lagi. Oke. Oke. Nah yang satu biasanya kan agak sulit, soalnya kan posisinya agak naik ya. Beres kan urusannya. Cuma gini doang. Terus kita pasang lagi. Belum dipasang, dibersihkan dulu lah. Nanti untuk permukaannya dibersihkan sekalian ya. Ini soalnya kalau terlalu kotor bisa menimbulkan suara juga. Suaranya seperti suara tikus. Cicit, cicit, cicit. Gitu biasanya. Cicit, 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 cicit. Nah kebetulan aku ada bahan, bahan video yang belum tak upload ya. Itu kalau buat jalan itu ada suara seperti tikus, cicit, cicit, cicit gitu ya. Nanti tunggulah video selanjutnya. Ini bahannya sudah ada tapi belum sempat upload. Jadi untuk permasalahan CVT ini macam-macam ya. Jadi bermacam-macam suara yang ditimbulkan dari CVT ini. Caranya juga berbeda-beda. Jadi teman-teman mesti sering-sering ngikutilah videoku. Nanti kita kasih pengilmu. Ya meskipun teman-teman enggak harus jadi bengkel itu. Tapi minimal itu sekedar wawasan. Sekedar pengetahuan saja. Kalau masalah ilmu. Sekarang aku ini loss saya lah. Loss. Karena langsung di delik-delik nih. Kalaupun kalian belajar bisa pinter. Masuk ya TKBH ini buka bengkel kan ya orang. Aku ke KB buka bengkel yang macul di sawah. Sopo. Oke. Kita pasangi. Pasang. Pasang lagi yuk. Tidak ada yang perlu saya jelaskan. Tidak ada senang dirapomu tiramu 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 ke seluruham. Terima kasih terpakemu. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati 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 sudah mau cari bahan apa aja bebas ini fungsinya cuma mengurangi spelling ya spasinya dulu udah gini aja suara klodok-klodok kelar misalnya perlu biaya mahal ini juga enggak ngaruh ya enggak enggak maksudnya enggak 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 resiko enggak resiko enggak ada efek apa-apa efek yang jelas tambah enak tambah halus mesin ini ini soalnya kalaupun klipnya itu ganti baru usianya enggak akan lama paling sebulan dua bulan sudah bunyi lagi mendingan diakali seperti ini tuh jauh lebih hemat dan awet tentunya selamat menikmati suret terus ini bisa sedikit dicongkel ya untuk memasang nah ini biar bisa ditarik ya terus ring ya di sini ada ringnya pasang kipas terus gear stater gear selah udah kelar coba kita hidup ya suara takatak tadi soalnya yang sini kan belum 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 gigit yo burung nyokot burung gigit makanya yang muter cuma depan belakang nggak nah oke suara kelinting-kelintingnya tadi sudah hilang yo halus dikirisan kok endok cuma ada suara kerosok-kerosoknya ini suara seperti biasa yo kerosok-kerosok ini kan karena gesek aneh antara karet vebele sama kuli itu sebenarnya hal yang biasa tapi kita bisa menyiasatinya supaya halus lah yo kita ambil kembali bahan dulu beginilah kondisinya ini nanti tak bikin konten yo untuk bongkar apa Mio sporty kan ganti-ganti piston dan lain sebagainya ya tauis motoris parah banget supaya bisa semut semut lebih semut ini pakai jambi-jambi ya oles ini oles ini oles ini halus kondok ya tau ini aja halusan ini karena pipi ini gb tamu ya tau bagus ya ini kondisinya nice oke yuk sudah cukup segitu aja video ini ya tapi tidak kira paham ini masalah kelinting-linting-linting masalahnya cuma kita tak eh oke sekian dulu videonya meskipun sedikit semoga bermanfaat manfaat dan kalau teman-teman masih kurang-kurang paham atau ada yang perlu dipertanyakan bisa komen di kontrol di titik di kolom komentar ya kan kita diskusi di situ ya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh